Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di List Vika Channel Alhamdulillah kembali disalurkan Bantuan langsung tunai BBM dengan total 5 miliar rupiah Untuk seluruh masyarakat yang terdaftar di DTKS Apakah termasuk di daerah teman-teman? Dalam video kali ini akan kami jabarkan detail untuk semua Maka dari itu simak dan tonton videonya sampai habis Jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan salah tangkap Nah sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update-an seputar informasi program Kartu Prekerja Bantuan sosial dari pemerintah dan informasi penting lainnya Oke teman-teman hingga hari ini tentu sampai bulan Desember tahun 2022 Pemerintah terus memberikan dana bantuan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia Baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah Nah ini juga merupakan kabar terbaru Di mana pemerintah daerah, tepatnya pemerintah kota Menyalurkan bantuan langsung tunai BBM Dengan total 5 miliar rupiah Untuk seluruh masyarakat Indonesia yang terdaftar di DTKS Nominal dana bantuan yang didapatkan oleh setiap masyarakat Adalah sinilai 450 ribu rupiah Daerah mana? Tepatnya adalah kota Padang Panjang teman-teman Nah sebagai wujud perhatian kepada masyarakat Atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak Atau kita kenal juga dengan BBM Pemko Padang Panjang menyediakan anggaran 5 miliar rupiah Lebih untuk diselurkan ke warga kota dalam Dalam bentuk bantuan langsung tunai Atau BLT BBM Targetnya ini akan diberikan kepada 10.500 warga Yang terdata dalam DTKS Akan menerima bantuan ini tanpa terkecuali Jadi untuk teman-teman yang punya KTP asli dari kota Padang Panjang Tentu akan mendapatkan dana bantuan ini Dengan syarat sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Cara untuk menceknya sangat gampang Silahkan kunjungi alamat atau situs Nah teman-teman disini dapat kita lihat Alokasi keluarga penerima manfaat Bantuan langsung tunai BBM Kota Padang Panjang Pada tahun anggaran 2022 Ada 16 kelurahan ya Teman-teman jadi ada sila yang bawah Kemudian juga sila yang atas Pasar Usang, Bukit Sulungan, Pasar Baru, Tanah Hitam, Balai-Balai, Kampung Manggis Dan juga termasuk Tanah Pak Lambi Kemudian Kota Panjang, Koto Katik Kemudian Ngalau, Ekor Lubuk, Sigando, Ganting, Gugu, Malintang Dan dana total yang disiapkan oleh pemerintah kota Padang Panjang Adalah sekitar 5 miliar lebih Untuk tahap 1 sudah disalurkan wali kota Padang Panjang tentunya Nah teman-teman pada bulan ini sudah disalurkan sebanyak 1,2 miliar lebih Untuk bantuan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di daerah Padang Panjang ini Sisanya sekitar 3,8 miliar lebih Akan disalurkan pada bulan Desember mendatang Dan juga perlu kita garis bawahi penyaluran BLT BBM Saat ini adalah satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat Tepatnya di Kota Padang Panjang Dan wakuf Adli Amran menyampaikan Dari 10.500 keluarga atau kakak dalam DTKS Sebelumnya sebanyak 2.051 KPM telah menerima BLT BBM Dari Anggaran Kementerian Sosial untuk tahap 1 Namun Pemko Padang Panjang turut menganggarkan Agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan BLT BBM ini Nah penyaluran tahap 1 senilai 1,25 miliar Dari APBD digelontorkan untuk membantu 2.797 KPM Telah disalurkan pada hari Sabtu kemarin Tanggal 12 November tahun 2022 Dan selanjutnya teman-teman penyaluran tahap kedua Untuk 5.652 keluarga penerima manfaat lagi Akan diberikan di Desember mendatang Nah itu selain itu teman-teman BLT BBM Pemko Padang Panjang Akan memberikan bantuan juga untuk 1.000 tukang ojek Kemudian subsidi pengusaha angkot Sebesar 1 juta rupiah Bantuan peralatan pendukung usaha untuk MKM Serta bantuan bibit cabai untuk kelompok wanita tani Dan warga yang memiliki keinginan untuk menanam cabai Sekitar 2.000 KK Dan semua dananya tentu bersumber dari DID Yang digunakan untuk kepentingan warga kota Padang Panjang Nah itu dia teman-teman terkait tentang informasi terbaru Untuk penyaluran dana bantuan BLT BBM Kepada seluruh masyarakat yang terdaftar di DTKS Terkhusus untuk teman-teman yang memiliki KTP Yang sudah kami jabarkan dalam video ini Dan semoga informasinya bermanfaat Jangan lupa untuk di-like videonya Comment tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial Ataupun grup yang teman-teman punya Agar banyak yang mengetahui dan terbantu Dengan adanya informasi ini Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh